selamat datang di channel pertanian terpadu channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian jangan lupa yang belum bergabung silahkan like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu rekan semua, bicara mengenai peternak kecil terdengar tidak terlalu menarik apalagi jika kita kaitkan dengan perkembangan atau kemajuan usahanya banyak sekali peternak kecil yang dari tahun ke tahun hanya begitu-begitu saja tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, dan kemajuan apapun kenapa bisa demikian? ada banyak faktor kalau kita bicara mengenai penyebab keadaan tersebut ada faktor dari dalam, dan ada juga faktor eksternal ada yang berhubungan dengan kemampuan pengelolaan ternak ada pula yang berhubungan dengan sumber daya pendukung setidaknya ada tiga penyebab yang paling umum menjadi kendala peternak ayam skala kecil dalam mengembangkan usaha peternak ayam tersebut nah pada kesempatan kali ini channel pertanian terpadu secara khusus akan membahas hal tersebut lalu apa saja yang bisa menjadi kendala perkembangan usaha ternak ayam kampung skala rumahan yang pertama yaitu mengenai cara ternaknya umumnya peternak kecil menjalankan usaha ternaknya dengan cara yang asal banyak peternak yang sekedar memberikan hidupan memeliharanya agar beranak pinak dan menjualnya ketika sudah besar ayamnya kebanyakan dari mereka tidak berpikir bagaimana sistem pemeliharaan ayam yang baik bagaimana sistem pemeliharaan kandang sistem pemberian pakan dan seterusnya dan seterusnya dalam benak mereka punya ayam yang penting dikasih makan itu sudah cukup hal seperti inilah yang membuat peternak tidak memiliki bekal ilmu dan keahlian dalam peternak yang sukses kemudian yang kedua yaitu mengenai modal peternak kecil umumnya peternak ayam hanya untuk sampingan untuk tabungan tidak mengharapkan kemajuan dari usaha tersebut karena itu orientasinya hanya mendapatkan keuntungan dari modal yang ada bahkan meski potensinya bagus sekalipun banyak peternak enggan untuk menambah modal untuk usaha yang sedang dijalankan tersebut apalagi jika dihubungkan dengan resiko umumnya orang akan berpikir bahwa usaha ternak resikonya sangat besar apalagi ternak ayam kampung asli jadi pakai modal seadanya saja selanjutnya yang ketiga adalah mengenai pemasaran umumnya peternak kecil tidak peduli dengan pemasaran saat panen mereka akan menjual ayamnya sekunanya saja dijual kepada siapapun yang mau hal seperti inilah yang membuat peternak seringkali mendapatkan harga yang tidak sesuai harga yang murah padahal masih bisa mendapatkan harga yang lebih bagus lagi jika mau yang penting cepat laku dan dapat uang itu saja nah rekan peternak semua tiga hal tersebut sangat umum dijumpai pada peternak ayam skala rumahan hal itu pula yang banyak menyebabkan usaha ternak rumahan berjalan begitu-begitu saja tanpa ada kemajuan yang signifikan lalu bagaimana jika kita ingin memajukan usaha ternak yang kita jalani tersebut apakah masih ada cara yang bisa kita lakukan tentu saja ada setidaknya dari beberapa penyebab di atas kita bisa merumuskan langkah solutif untuk masalah ini untuk lebih mengembangkan usaha ternak ayam rumahan kemudian kita bisa mulai dengan menggunakan sistem atau pola beternak yang baik sistem yang bisa dijalankan baik dalam skala kecil maupun besar selain itu kita bisa memberikan tambahan modal sesuai dengan kemampuan masing-masing dan kemudian yang terakhir kita bisa mulai dengan peduli terhadap pasar terapkan sistem pemasaran yang lebih baik untuk menjaga pelanggan yang untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas dan tentunya yang lebih banyak lagi rekan peternak semua demikianlah tadi sedikit pembahasan kita mengenai penyebab dan cara mengatasi usaha ternak ayam rumahan yang tidak bisa maju dan berkembang dengan baik semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh